Ada dunia, ada akhirat, ada siang, ada malam, ada jasad dan ada ruh Jadi Islam itu sesuai dengan kebutuhan ruh kita dan kebutuhan jasad Wa maka namilai Mosyiddikin Dan tidak adalah sama sekali lagi yang berada di termasuk Mosyiddik Ayat Yusrat 1916 menjelaskan tentang kaitan Nabi Ibrahim dengan Masjid Al-Hara Inna awwala baikin Sesungguhnya rumah, baik itu rumah, baik Kalau baik itu Allah, rumah Allah Sesungguhnya rumah Allah yang pertama dibangun untuk manusia adalah yang berada di muntah Ini juga ayat untuk jawaban kepada orang Bani Israel Ketika Nabi Muhammad berpindah kiblatnya dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Hara Ketika Nabi Muhammad berada di Mekah Waktu itu syariat dalam agama kita, kiblat kita dalam Masjid Al-Aqsa Kiblat yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa Tetapi waktu Nabi di Mekah, Nabi berdiri di depan Kaqbah dan di depannya adalah Masjid Al-Aqsa Jadi sekali menghadap Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pemerintah Islam Juga menghadap Kaqbah Allah Jadi Nabi hatinya sangat suka kepada Masjid Al-Aqsa Haram Kaqbah Tetapi kena syariat waktu itu bukan ke Masjid Al-Aqsa Maka Nabi berdiri di depan Kaqbah dan takut Allah Berselamati Masjid Al-Aqsa Haram Setelah puluh perintah sholat ketika peristiwa Islam di depan Kemudian ketika turun perintah hijrah Madinah di depan Nabi berhijrah ke Madinah Maka ketika Nabi berada di Madinah Kalau menghadap Masjid Al-Aqsa otomatis Kaqbah di belakangnya Allah Sementara Nabi ingin sekali Kiblat pemerintah Islam itu di Kaqbah Maka dalam ayat yang justru dua itu dijelaskan Saya kudus upaha minandas Kodanaro Kodanaro Sungguh kami melihat kepada Allah Engkau melihat ke langit Nabi bilang ke langit Kemudian lihat berdoa Beribadah Dan Allah tahu Nabi menghadap ke langit itu meminta supaya dipindahkan Tapi Nabi tidak mau langsung Adab dan ikatkan Nabi kepada Allah SWT Tapi Allah tahu Selama 16 bulan Nabi berada di Madinah Itu tetap menghadap Masjid Al-Aqsa Maka ketika pada suatu hari Ketika solat asal Ini rumah salah seorang ibu Di masjid di Madinah Sama sahabatnya ada acara di sana di solat Maka pada waktu itu turunlah ayat Untuk Supaya Allah bisa berpaling hidrat Fawalli wajah Gashatolol Masjidil Haram Wakti lagi itu Suruhku turun iklim Ya Menyatakan bahwasannya Berpalinglah kamu Berpindahlah ke belakamu dari Masjid Al-Aqsa Untuk Masjid Al-Aqsa Untuk Masjid Al-Aqsa Wakti itu Nabi bergerak Ya langsung Nabi naksanakan Nabi bergerak Ya sahabat untuk bergerak Ke belakang Nabi Itu Suruhku Tuhan Dan Nabi melanjutkan warakat lagi Menghadap Masjid Al-Aqsa Ini namanya peristiwa Perpalingan kiblat Maka pada waktu itu Selasih sholat Ada seorang sahabat Meminta kepada ibu dan ibu Ini adalah momen yang luar biasa disini Momen Perpindahan kiblat Bagaimana Kalau sahabat ibu ini Kan dibeli Biarkan dijadikan masjid Untuk mengingat sejarah Berpindah di kiblat kumal islam Dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haraq Maka sahabat ibu tadi mengatakan Kalau memang ini mau dijadikan masjid Ya Saya waktifkan rindah sebarang Maka dibuatlah masjid disitu Nama masjidnya Masjid Qiblateng Masjid 2 Qiblateng Masjid 2 Qiblateng Sampai sekarang Ya 2 Qiblateng Satu Arat Qismari Yang satu lagi Barateng Masjid Qiblateng Dan ibu tadi Setiap orang yang luar kesana Yang umroh Haji Zia Raksana Dan ribu ada yang surah kesana Itu seluruh pahala dan maksud Dalam ceritakan Kebaikan ibu yang Mewantafkan rupanya Masjid Qiblateng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih